Gerhana Matahari Total di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya Beta sangat beruntung karena bisa menyaksikan langsung fenomena langkah yang terjadi di Pulau Kisar, tepatnya di Lapangan Maka Kalau teman-teman asalnya dari Pulau Kisar dan asalnya dari Maluku Barat Daya, jangan skip video ini Sebelum Kato menyaksikan Gerhana Matahari Total yang dipusatkan di Lapangan Maka Pulau Kisar Ini katanya ada nonton pentas budaya yang teman-teman sementara nonton ini adalah Tarian Kerpopo Jadi teman-teman sebelumnya ada tarian tradisional yang lain tapi pas Beta sampai sudah ada di Tarian Kerpopo Teman-teman bisa lihat antusias masyarakat Pulau Kisar dan sebagian masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya Datang di Lapangan Maka untuk menyaksikan Gerhana Matahari Total Jadi teman-teman, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bekerjasama dengan Observatorium Bosca Yang merupakan salah satu lembaga riset di bawah Naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung yang datang langsung dari Lembang Jawa Barat Untuk ikut bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Untuk memberikan edukasi dan memperlihatkan Gerhana Matahari Hibrida secara jelas bagi masyarakat yang ada di Pulau Kisar Kalau teman-teman mau mengenal lebih jauh tentang Observatorium Bosca Teman-teman bisa komen di kolom komentar untuk Katong bahas secara khusus Observatorium Bosca Jadi yang Katong saksikan bersama-sama Gerhana Matahari Total yang ada di Pulau Kisar Dan beberapa pulau yang ada di Maluku dan Papua Gerhana Matahari itu adalah Gerhana Matahari Hibrida Gerhana Matahari Hibrida itu adalah Gerhana Matahari yang dalam jalurnya mengalami dua fase sekaligus Yaitu fase cincin dan fase total Ini adalah fenomena langka yang jarang terjadi di wilayah yang sama Jadi kalau untuk Pulau Kisar sendiri mungkin butuh waktu 300 tahun lagi untuk bisa melihat atau menyaksikan fenomena alam Gerhana Matahari Hibrida Tidak semua tempat bisa menyaksikan Gerhana Matahari Total yang terjadi pada tanggal 20 April 2023 Tetapi hanya beberapa pulau atau titik saja yang bisa menyaksikan Gerhana Matahari Total Seperti di Pulau Kisar, kemudian melintas ke Pulau Mopora, Pulau Damer, dan Pulau Watu Bela Itu yang ada di wilayah Maluku dan hanya di Pulau Biak, wilayah Papua saja yang bisa menyaksikan Gerhana Matahari Total Rangkaian kegiatan Gerhana Matahari Total yang terjadi di lapangan maka Pulau Kisar Dihadiri langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya, Wakil Bupati, dan DIM 1511 MOA Kemudian ada juga asisten para kepala dinas, para kepala bagian, camat, dan banyak sekali PGW Pemda dari Tiakur Yang ikut serta memeriakan acara Gerhana Matahari Total yang berlangsung di Pulau Kisar Pada saat menyaksikan Gerhana Matahari Total yang berlangsung di lapangan maka Pulau Kisar Ada beberapa alat bantu yang digunakan untuk bisa melihat Gerhana Matahari Karena kita tidak bisa lihat langsung dengan mata telanjang Jadi alat bantu yang pertama itu kacamata matahari Ini yang bisa teman-teman lihat Kemudian ada juga teleskop yang dibawa langsung oleh tim Observatorium Bosca dari Lembang Jawa Barat Selain dari pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Observatorium Fakultas MIPA dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB Bandung Kemudian ada juga unsur TNI Polri Masyarakat dan ada juga dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Pulau Kisar yang ikut sama-sama dalam mensukseskan serangkaian acara Gerhana Matahari Total yang terjadi di Pulau Kisar Kalau teman-teman sama-sama ikut menyaksikan Gerhana Matahari Total yang ada di Pulau Kisar Ataupun di Pulau lain teman-teman bisa komen bagaimana respon dan tangkapan teman-teman dong tentang fenomena alam yang langkah ini Kalau teman-teman mau menyaksikan perubahan alam yang terjadi pada saat Gerhana Matahari Total yang terjadi Yaitu dari Terang ke Gelap pada saat pukul 13.23 atau jam setengah 2 siang Teman-teman bisa komen part 2 Terima kasih sudah ikuti beta pun video sampai selesai Bantu beta untuk follow bagi yang belum follow jangan lupa like jangan lupa komen Dan Tuhan memberkati